Hai selamat malam teman-teman Garuda team saya coba jelasin ya untuk strategi ideon adventure boss yang pertama boss arbot komposisi dari healer yang kita pakai di sini ada 5 healer itu barnya dua arcon satu mereka fungsinya untuk clean dari buff boss nanti saya jelasin di videonya terus satu lagi saya extract untuk vendor tank utamanya sama satu lagi itu aku Avina pampir apa ya udah lupa juga jawabnya untuk tank kita pakai dua tank satu tank untuk nahan bossnya satu-satu lagi itu untuk narik anak buah yang spawn karena anak buahnya memang harus dibunuh supaya kayaknya supaya racunnya tidak tidak tambah sakit itu kemarin kita beberapa kali gagal di sana Hai lalu untuk DPS ya memang sebenarnya perlu ya perlu DPS yang punya area area nya gede kayak kita dipermaster untuk bantu butuh anak buahnya tapi kalau misalnya enggak ada pun bisa diatur mungkin sambil hit boss terus harus ngebunuh anak buah juga bagi gantian Hai ke untuk eh skill saya jelasin sambil videonya jalan ya untuk skill yang pertama yaitu warcry itu boss akan keluarin skill terus satu party semua kena damage makanya disini kita atur party DPS supaya stick dengan healer-healernya jadi biar healer apa area nya gampang untuk membantu ngebantu ngeheal Hai untuk skill yang kedua yaitu parishing blade terusnya akan lompat kalau nanti ada lima yang dimasukkan keluar ini sering biasanya mele nya yang harus hati-hati karena demethe juga lumayan jadi mungkin strateginya begitu boss mulai lompat itu mele nya langsung menghindar atau lari ke tempat Hai healer kita tahu kena bisa langsung ke heal Hai untuk skill berikutnya yaitu 100 card atau biasanya anak-anak pada sering ngomong Sonic blow ya ini bos akan ngeluarin skill area lurus itu semua diselenghindar itu demetnya serius ya jadi kena serempek dikit sih masih bisa tapi kalau kena hit langsung kayaknya bisa langsung mati Hai pemain yang terkena dari demet tersebut jadi itu begitu dia ada keluar layarnya langsung menghindar saja ke kanan atau kiri Oke Mari kita coba lihat ulang ya dari video posisi tetap stick antara DPS dengan hinder-hinder ya ya warcry nah cukup di heal lalu kembali lagi pada posisi semula lanjut berikutnya serikan nele menghindar Hai Oke aku lagi posision ini Hai warcry lagi yang kembali habis ini sepertinya ke Sonic dulu ya Sonic dulu Hai Oke ya itu pemain mati tidak tempat untuk menghindar mungkin permasalahannya ketika kita casting biasanya sedikit lambat tapi tuh bisa di cancel dengan lompat ya lompat dulu baru udah satu das langsung mungkin juga bisa Hai kembali lagi warcry heal up untuk skill berikutnya ini seharusnya kita sembunyi di pilar sih tapi karena gearnya udah cukup untuk nahan demetnya jadi tim tevo stestik saja di healernya kita terima aja demetnya setelah itu tinggal di gilat oleh hinder-healernya mekanik berikutnya ada ada area yang di sekeliling map nanti disitu spawn anak buah nah disini fungsinya tanker kedua nanti dia taun atau tarik semua anak buahnya supaya dibawa kedeket bossnya jadi bisa sambil di area atau di kill yang jelas anak buahnya harus mati sebelum skill racun supaya racunnya tidak terlalu sakit oke anak buah spawn tanker kedua tarik tim tetap stick di tengah tidak tidak akan kenapa-kenapa itu oke setelah ditarik ke deket boss ya itu tinggal di DPS aja ini mekanik berikutnya ya ini kebenernya bom poid biasa aja buletan kita harus menghindar tapi tadi dia garis lurus jadi yang terkena harus menjauh dari area DPS diperhatiin juga setelah anak buah mati itu ada biru-biru itu racun jadi harus menghindar yang terutama mele ya tuh racunnya lumayan itu jadi biasanya sih ketika mati satu bosnya digeser mati satu bosnya digeser jadi supaya masih bisa dibunuh dan enggak enggak rumpuk dia karena kalau tankernya banyaknya kena itu juga bisa mati juga itu racunnya lumayan itu oke anak buah lagi kita tarik sama second tank bawa ke tempat bos setelah mati itu juga ada racunnya jadi harus tankernya harus bergerak gitu untuk nyawa ya mungkin eh jangan langsung asal hidup tunggu lidernya koman dulu karena terkadang yang kita harus nilai siapa yang Mungkin kayak top DPS atau tanker matikan itu harus dikasih prioritas untuk nyawa jadi mungkin ketika mati tunggu aja dulu nantikan lidernya akan manggil itu bom Void di mungkin berapa persen itu ya tinggal 10% atau tinggal 20% nanti akan ada 4 tapi itu sebenarnya kalau cuman satu lain saja yang kena aman gitu kalau kena 2 kalau enggak salah 10.000 saya belum pernah kena empat biji belum pernah kena Oke ini mekanik bos terakhir nanti ada area di tanah yang harus dihindari juga nah satu dari tengah kanan kiri ya lalu berganti jadi memang harus apa mobile ya timnya menghindari dari area-area tersebut hai 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 anak buah Hai tarik lagi Hai 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 ya warcry stick lagi nah ini yang 4 iya kebun kanan sonic blow ya itu racun kiri itu harus di cleanse nah kalau anak bonja tidak dibunuh itu yang yang sakit itu denetnya itu bard bisa cleanse lalu arcon kalau gak salah juga bisa clean pakai bandera cuman memang satu kali cleanse hanya 6 orang makanya kita sengaja bawa 2 bard disini biar saling youtube oke jadi ketika anak buah keluar juga itu damage lingkarannya juga masih damage dan kita sedorong harusnya menghindar tapi ini mungkin tinggal sedikit lagi jadi teman-teman udah pada fokus untuk burst damage ke boss ini dan ya boss pertama mati terima kasih selamat malam terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati